Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin beserta tiga pimpinan DPD RI yakni GKR Hemas, Yoris Rawayai, Tamsil Limrung, dan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD Ab Chandra Akbar Supratman di kantor Kementerian Pertahanan RI pada Kamis 3 Oktober 2024. Kunjungan Ketua dan Pimpinan DPD RI periode 2024-2029 yang baru saja dilantik ini dalam rangka memperkuat hubungan dan sinergi antara DPD RI dengan Kemhan RI. Kedatangan Ketua DPD RI bersama, tiga pimpinan DPD RI tersebut diterima dengan hangat oleh Menhan Prabowo. Dalam pertemuan tersebut Menhan Prabowo mengungkapkan harapannya agar sinergi antara Kemhan dan DPD RI dapat terjalin dengan baik demi kepentingan bansa dan negara. Selama pertemuan, kedua belah pihak membahas berbagai topik strategis terkait pertahanan dan keamanan nasional. Di depan awam media selepas pertemuan tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin menyampaikan bahwa Menhan Prabowo menegaskan agar semua pihak bersatu, kompak, dan solid, karena modal kekayaan terbesar bangsa Indonesia adalah kekompakan. Terima kasih telah menonton!